Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Iskai Community Ini adalah pelatihan hari kedua Pelatihan kita yaitu adalah pelatihan Pembuatan media pembelajaran Visual menggunakan Tingling Jadi di hari kedua ini Kita akan bersama-sama Mengetahui Bagaimana caranya mengakses Tingling Perlu diketahui dulu bahwa Tingling ini adalah Layanan website Yang disediakan Untuk membuat media pembelajaran Visual Media pembelajaran visual ini Bukan hanya bisa diakses melalui website Tapi Kita juga bisa mengaksesnya melalui Google Play Store Jadi Bapak Ibu bukan hanya bisa dibuka melalui laptop saja Tapi juga bisa diakses melalui handphone masing-masing Untuk itu kita hari ini akan memulai bagaimana mengakses Dari pada Tingling itu sendiri Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan handphone Maka langsung saja Masuk ke handphonenya Lalu pilih Play Store Lalu ketikkan Tingling T-H-I-N-G-L-I-N-K Nanti disana langsung bisa di install Tapi Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan laptop Karena pelatihan kita ini Saya akan menggunakan website Jadi tidak akan memakan memori Bapak Ibu semuanya Saya akan mencoba Mempraktekan menggunakan laptop Pertama-tama Pastikan koneksi internet Bapak Ibu Sudah tersambung dengan baik Bila sudah tersambung dengan baik Maka kita akan beralih menggunakan browser Disini saya akan menggunakan browser Yaitu adalah Google Chrome Google Chrome kita buka Lalu kita bisa langsung ketikkan Tingling TH Tingling Nanti disini sudah ada Paling atas Pencarian paling atas Tingling create unique experience with interactive image Kita klik disini Oke tampilan awal Tingling akan ada seperti ini Tingling Explain complex ideas Products or service with interactive visual And collect data on engagement Nah disini Kita bisa melihat bahwa Tampilan layar atau awal Tingling itu seperti ini Get started now Atau learn more Jadi kita bisa untuk belajar dulu Bagaimana penggunaan Tingling Disini ada solution Ada pricing Ada blog Artikel support Nah disini kita akan mencoba masuk ke dalam Tingling Di bawahnya ada keterangan bahwa marketing and communication Employee training and development dan education Lalu partner Tingling itu ada siapa Kemarin sudah saya jelaskan sedikit Mungkin singgung bahwa Tingling ini bisa ngeling Bisa ngeling ke media-media yang lain Seperti disini ada Microsoft Gold Partner Ada Google Cloud Partner Ada Canvas dan ada Canva Ini adalah beberapa partner dari Tingling Canva itu sendiri Kita juga pernah mengadakan pelatihannya ya Bapak Ibu Jadi disini dia terkoneksi dengan itu Berpartner ataupun bermitra Disini ada tampilan di bawahnya Menjelaskan bahwa easy to use multimedia editor and skenario builder Jadi ini mudah untuk membuat editor tampilan Membangun skenario dan lain-lain Ini ada branching skenario for e-learning and communication Jadi amat sangat bermanfaat untuk kehidupan pembelajaran Dimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan media Tingling Bulk tour and presentation by mixing and matching Jadi kita bisa membuat pembelajaran yang nanti akan mencampurkan beberapa data Bisa kita menggunakan video Lalu kita bisa menggunakan quiz dari Google Form Nah itu nanti kita bisa Create interactive experience and virtual tours on the go Disini ada tulisannya Download on the Apple Store atau get in on Google Play Jadi bisa diakses bukan hanya di HP Android saja Tapi juga bisa di Apple Oke Jangan berlama-lama Kita langsung login disini Nah disini ada Login Karena kita belum punya Bisa mendaftar Sign up for free Atau kita akan langsung login Menggunakan akun-akun kita Bisa menggunakan Microsoft Google Disini ada Cleaver Ada Facebook Ataupun kita bisa masuk menggunakan Twitter Disini saya akan masuk menggunakan Google Kita klik Google-nya Nah disini langsung ada akun saya Kita klik Oke Kita low Tingling lah Karena kita tadi Mendaftarnya lewat Google Langsung masuk melalui Google Nah ini dia Namanya saya Linda Resna Ayu Email saya ini Continue Akan melanjutkan Kita continue Lalu disini ada pilihan Let's create the best experience for you Ada educational Education or school Ada business, student, atau personal Disini saya memilih education atau school Continue Lalu disini ada Let's create the experience for you What best describe your role Jadi kita bisa Mendeskripsikan diri kita itu Perannya sebagai apa Sebagai primary Primary teacher A legal discover High edu professor Ini di universitas, college, dosen ya School course, learning designer Secondary teacher High school School administrator Ataupun yang lainnya Disini saya memilih yang secondary teacher Karena saya berada di high school Lalu kita klik continue Ada lagi For what purpose will you use Tingling? Jadi apa sih tujuan bapak ibu sendiri Menggunakan Tingling? Teaching in the classroom Communication and new admission Adding student to create content Online course Disini saya Teaching in the classroom Continue Oke, final detail Nama saya disini Kita bisa School name Sebutkan instansi kita Bisa Tapi kalau misalkan Tidak mau menuliskan instansi Tidak apa-apa Oke, subject Subject itu mata pelajaran Walaupun disini Mata pelajarannya terbatas Hanya Matematika Science foreign language Oke Disini saya Misalkan Yang lain Oke Continue What type of interactive content do you want to create? Jadi disini sudah langsung ada pilihan Karena kita belum pernah Sama sekali Menggunakan Tingling Disini kita langsung Ditanyakan What type of interactive content do you want to create? Apa yang ingin kamu buat? Blank canvas Image 360 image Snow room Map or interview Infographic Infographic For plan Learning experience Presentation Produk demo Snow Payable media Video VR experience Introduction Or CV Atau timeline Dan yang terakhir ada 3D model Disini Coba saya Ingin image Kita bisa milih Atau blank canvas Juga bisa Continue Di sini kita bisa Misalkan upload foto inni Andi W Ennambi serb misalkan seperti ini jadi sini ada tutorialnya watch into workshop jadi kita bisa nonton tutorialnya choose template, upload, edit oke, hello welcome to my content page next, edit, share track disini, saya tadi sudah mengupload satu buah gambar disini kita bisa langsung gunakan, disini juga sudah ada konten-konten yang sudah disediakan, coba kita lihat ini sampelnya bisa kita klik disini oke, disini sudah ada icon-iconnya yang mungkin bisa kita klik saya malik disini ada contohnya bahwa dia membuat sebuah video lalu disini kita bisa klik icon-icon yang sudah mereka buat saima swedis jadi dia menjelaskan tentang objek tersebut bahwa ini adalah danau saima di swedis dalam bahasa swedia is a lake in south handstand finlandia berada di finlandia ada 4400 square kilometer lake-nya besarnya di finlandia fourth lake natural very lake in europe jadi termasuk 4 terbesar di dunia kita mungkin bisa lanjutin kita disini bisa klik juga jadi bold curse on saima jadi menjelaskan tentang perahu-perahu yang ada di saima dan ini ada pilihan juga immersive leader jadi nanti kita bisa membuat seperti itu nah ini kita bisa mengedit atau menambahkannya lagi oke kita close itu tadi contoh ataupun sampelnya kita bisa play lagi ada icon-icon location kita bisa klik ternyata saima itu letaknya ada dimana letaknya ada disini dekat ini ada lukulansari utula al-sari rokolati jutseno jadi ini adalah wilayah wilayahnya oke kita bisa melihat jadi ini adalah sampel interaktif 360 derajat video jadi kita bisa melihat 360 derajat video disini kita bisa mendengar juga suara-suara angin-angin yang ada disana ternyata ini ada image ada berbagai keterangan kita bisa klik disini renewable energy in Finland outdoor Sweden Finland has the second share of renewable energy in Europe ini ada gambar Finland is sometimes called land of the thousand lake jadi Finlandia itu bisa dikenal juga dari ratusan atau banyaknya danau-danau ada youtube jadi kita bisa menyisipkan youtube juga nanti ini kita bisa membuat menu-menu ini jadi tayangan visualnya seperti ini nah ini ternyata lake saimanya di youtube sudah dilampirkan kita bisa putar what do you like the most about Finland ya ya oke oke itu bagaimana kita tahu jadi kita bisa mengeditnya bisa diedit nah sebenarnya hanya tampilannya seperti ini kita bisa etek setting dan nah itu dia besok kita akan mempelajari bagaimana sih membuat ataupun menyisipkan dengan menggunakan video dengan gambar nanti kita lampirkan icon icon yang dimana itu nanti membuat informasi ataupun data yang akan kita buat ataupun kita pelajari disini sudah ada kita mau ganti rename ada privacy setting jadi kita akan bisa menyeting bagaimana ini bisa dilihat oleh siapa saja disini ada statistik siapa yang melihat ada klon untuk meng-copy lalu ini dari flash thumbnail ini download lalu hapus atau move to trash disini ada share oke kita akan kembali ke Belanda jadi ini adalah tampilan belandanya ada mycontent 360 derajat library ada organization dan trust band nah disini ada sampel sampelnya yang bisa kita gunakan ataupun seperti saya tadi kita ya mengupload sebuah gambar disini oke kita lihat di kita lihat di 360 derajat library ataupun perpustakaan kita coba kita lihat kalau disini kita klik nah disini ada di 360 serangan is a curved collection of professional image from historical lah disini kita bisa lihat eh bagaimana caranya Kita close Kita bisa melihat Sudah ada template-template Template-template Science, Situation Norway International Capital Europe, Amazon Anchor Kita bisa disini Ternyata ini adalah Anchor itu seperti ini Kita bisa lihat Nah Close The Organization Nah Ini harus upgrade Tapi kalau upgrade Kita harus membayar Trustbin Kalau kita mau menghapus Nanti masuk di trustbin Itu mungkin Yang bisa kita Pelajari untuk hari ini Jadi itu adalah Menu-menunya Dimana Kita bisa tergabung Ataupun tersambung Dengan berbagai macam Layanan disini Disini Small grid Medium grid Kita bisa Mengatur Mengatur Large grid View List Ini kita Membuat folder Create Disini ada Profile setting Explore Help Upgrade Profisional Use invite code Lain disini Adalah Menu-menu yang Ada di brand Ataupun Juga Di dalam Tingling Ini bisa kita Sisipkan Macam-macam Jadi Bapak ibu Ini adalah Tampilan tingling Sudah bisa Ataupun sudah Masuk ke dalam Menunya Maka Besok di hari Pelatihan ketiga Kita akan Bersama-sama Mencoba Untuk membuat Tingling Kita akan membuat Dari mulai yang Sederhana Lalu kita lanjutkan Di hari keempat Untuk menambahkan Konten-konten Sehingga nanti Pembelajaran Secara visualnya Dapat tersampaikan Dengan baik Dan mencakup Materi yang Ingin disampaikan Terima kasih Untuk hari ini Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih